Ya, pemirsa seorang preman ditusuk oleh penjaga gudang CPO di kawasan Payoselinca. Karena memeras penjaga gudang tersebut, aksi ini berawal dari Yanto yang dalam keadaan mabuk meminta sejumlah uang kepada Adi yang bekerja sebagai penjaga gudang CPO. Tim Resma Polda Jambi bersama Polresta Jambi menangkap Adi Saputra, penjaga gudang yang melakukan penusukan menggunakan obeng terhadap Yanto di gudang CPO RT 28. Jalan Lingkar Timur 2 Payoselinca, Pecamatan Jambi Timur, Pota Jambi pada Jumat silam. Kapolresta Jambi, Kompenspol Eko Wayudi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kejadian bermula saat pelaku dan rekannya berada di gudang CPO. Didatangi korban yang dalam keadaan mabuk meminta uang, saat itu pelaku menyebutkan tidak ada uang, sehingga korban pergi dari gudang tersebut. Namun tak lama kemudian, korban kembali datang bersama rekan-rekannya yang langsung mengeroyok pelaku. Merasa terdesak, pelaku pun mengambil obeng di dalam kamarnya dan menusuk langan kiri. Usai menusuk korban, pelaku kemudian bersemunyi di rumah warga yang mengetahui bahwa pelaku hanya membela diri usai di pala. Kompenspol Eko menegaskan korban saat itu dalam keadaan mabuk karena meminum tua. Saat ini pihaknya telah mengamankan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.